Oh, makanya gitu teman-teman, keren kan? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan like ya Agar kami tetap semangat temani kalian Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi bersama gue Erwin Dari Main Ikan Channel Spesialis, Dikus, dan Arowana Hampir salah lagi gue Kebiasaan channel itu ya juga Nah guys, di konten kali ini kita akan bicarakan tentang poliodon lagi Beberapa waktu lalu di konten sebelumnya Gue review tentang poliodon Sekarang poliodonnya sudah sehat Makanya sudah lahap Cuman belum bedek, ntar Tapi biasanya cepat ya, katanya Karena gue juga baru pertama kali kan Macam tak betul Cik Buda nih Jadi teman-teman, poliodon ini Seperti gue bilang sebelumnya gue cari yang benar-benar sehat Dan Alhamdulillah mempermudah untuk pemeliharaannya Kemudian seperti kalian lihat Sebelumnya cuma ada satu ikan Alias poliodon only aja Sekarang sudah ada tank mat-tank mat-nya Karena kenapa sisa-sisa pakan Biar dimakan sama tank mat Tingkat kesulitannya saat makan Kalau menurut gue Kalau ikannya sakit ya tingkat kesulitannya Kesehatannya Setelah ikannya sehat Tingkat kesulitannya adalah saat makan Karena dia tidak seperti ikan lain yang bisa Kalau ada pakan di bawah patuk-patuk Dia nggak bisa teman-teman Kalian tahu sendiri mulutnya panjang Matuknya gimana? Kita coba mulutnya di belakang Susah Gue udah coba teman-teman Kasih pakan udang Rebon Tidak mau Tapi nanti kita coba hidup ya Kita beli yang hidup Kemarin udang Rebon beku Tidak mau Udang potong kecil Tidak mau Cabek Cabek ternyata doyan sekali Dan keren Makanya keren Sumpai Sumpai Keren Keren Nah Tetapi hari ini Pakan yang berbeda Apakah itu adalah Artemia Artemia hidup teman-teman Ini udah Udah ditetaskan Ini artemia hidup Kan biasa buat makan Jadi memang ada stok Kita coba Nah teman-teman Jangan lupa Kalau mau kasih makan Filter matikan Karena kan ini nanti Kesedot takutnya Filter matikan dulu ya Filter matikan Tetapi Ini ada trik baru lagi Yang gue dapat Untungnya ada Wavemaker Kalau gak ada wavemaker Itu pakanan jatuh di bawah Itu susah kan Dia untuk ambil ke bawah Kesulitan Makanya Wavemaker jadi berguna banget Di sini Bukan sebagai Bukan hanya sebagai pembersih Tapi Juga sebagai Movement Movement Di main ikan channel Kalian bisa pesan Discus dan arwana Berkualitas premium ya Plus ada garansinya loh Link nomer telepon Ada di kolam deskripsi bawah ya Yuk makan Nah nanti Kan jatuh tuh artemiannya Gue taruh dekat itu ya Oh iya teman-teman Satu lagi Kutir udah pernah loh Gue Udah pernah kasih Gak mau Nih kita lihat nih Ini gue pengen liat Yang mukanya Kebuka lebar itu loh ya Gak di youtube-youtube loh Ini artemian hidup loh Jadi harusnya mau Harusnya Jangan cabek mulu Biar ada variasi Kalau di arwana kan Gampang bosen loh Harus ada variasi pakan Ini banyak loh Di termasuknya Nah teman-teman Nah teman-teman Pasti kalian berpikir Ini siapa Sisa pakan yang kemakan Gimana Nanti filter kan di dupin Nanti filter kan di dupin Sepertinya busa Mesti gue ganti Takut amonia meledak Amonia naik Akhirnya bikin ikan Mati Seperti kita harus Ganti cabek teman-teman Ya gak mau tuh Tuh udah nyentuh dia tuh Itunya Atemianya gak mau Udah lah Cabek aja Cabek ya teman-teman ya Kita kasih cabek ya Oke Nih liat nih Pas makan cabek teman-teman Keren ya Nih liat nih Pas makan cabek Pantau deh Pantau Tuh Makan loh Lihat tuh dia licik deh Pas mentok kaca Dih gak bisa tuh 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 Makanya gitu teman-teman Keren kan Makanya wavemaker Sangat-sangat berguna Teman-teman Kalau gak ada wavemaker Susah dia pas mengambilnya Sekarang udah bisa di bawah Dia tuh Kan tadinya gak mau di bawah Sekarang di bawah tuh Tapi tetep bantuan wavemaker Tuh teman-teman Keren kan Wah ini sih Tapi apa ya Kalau Sebagai hobis ya Sebenernya Namanya jiwa hobis ya Pengen bisa banyak Ikan Jenis ikan Bangga lah Kalau bisa sampai besar Wah bener Kalau bisa sampai besar Sama kayak dulu 2014 kan Disco Pengen bisa Pas udah bisa kan Jadi seneng Bangga lah Sekarang kan Kalau ini bisa Keren tuh Giginya keren tuh Sayang tadi Artemia gak mau ya Dia udah lupa kali Ini ya Mungkin bukan dari alam kali Dari budidaya Udah kebiasaan di budidaya Gak Artemia Mungkin Gue juga gak tau ya Gak lama Ini kan import Ikan import Dari Cina Habitat asli Dari sungai Yangsen Kalau gak salah Ada dua sih Dari Cina Dari yang Amerika Ini di sungai Dingin Biasanya Sungai besar Jadi dingin Makanya mungkin Terbiasa suhu dingin Tapi menurut gue Ini Di suhu hangat stabil Di suhu dingin Oke Nah Berarti kan Takutnya memang Hasil budidaya Nah buat teman-teman Yang bertanya Disini suhnya berapa Disini suhu 26 Teman-teman Jadi gak dingin Juga Gak hangat Pas Sejuk Gue seneng di 26 27 Kalau untuk ikan-ikan Yang seneng Sejuk Kalau untuk diskes Kita gak pake Ini pake AC ya Teman-teman Ruangannya Kalau untuk diskes Gak pake AC Malah senengnya kan Di 30an Di 28 Sampai 30 Keren kan Nah nanti Sisa pakannya Kalau gak habis Dimakan sama Koi Nah ini lagi ngetrend Teman-teman Ikan yang lagi ngetrend Buangat ini Koi butterfly Short body Ada yang bilang juga Koi platinum Short body slayer Tapi Ya Kalau dikompletin Koi Platinum Slayer Short body Lengkap amat itu nama Pokoknya Koi lah Mas keluarga Koi Eh keren Nah itu KW Teman-teman Bukan Orinoko Itu hasil Breed lokal Luh Gue lupa Namanya Nama ininya Kita coba Gue cari di google Gue lupa Namanya Tapi intinya Itu bukan Orinoko Bukan Altum Orinoko Altum juga Masih keluarga Altum Tapi bukan Orinoko Tuh Keren Keren ya Tuh Keren kan Mudah-mudahan Di konten Kali ini Tentang polyodon Banyak manfaat Buat teman-teman Yang ingin melihara Juga Jadi Ketahuan deh tuh Suhunya Pola pakannya Yang ada disini ya Tuh Keren banget Yang ada disini Nah Tapi Pesan gue sih Kepada teman-teman Untuk yang mau mencoba Intinya Dapetin ikan sehat dulu Soalnya Kalau gak sehat Gue jamin Pasti susah Mau ikan apa Kalau gak sehat Ya pasti susah Itu Menurutnya Serem Kayak Lihat Ini yang teman-teman Kalau ini udah Settle Lebih settle lagi Ini udah settle Tapi Lebih Udah besar lah Dan Gak besar lagi Kita tambah itu Asi Asi Pencer Apa ya Namanya ya Ikan perubakala juga Namanya Asi Pencer Kalau gak salah Gue Pengen banget Asi Pencer Yang Black Diamond Kalau Pari Jangan Takut Dicaplok Dianya Kecuali Dianya Udah besar Insangnya Juga Keren Unik Udah ya Udah bosan Belum Dengar Suara Gue Oke Teman-teman Kayaknya Sekian Dulu Di Konten Kali Ini Semoga Manfaat Jangan Lupa Kalau Manfaat Share Ke Teman-teman Kemudian Kalau Mau Kasih Masukan Boleh Tulis Di Kolom Komentar Lalu Yang Pasti Dan Wajib Harus Subscribe Dan Like Boleh 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 Boleh